Salam Sejahtera Pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi ugut kerajaan pusat Sekarang ini pelbagai lah nama yang kita dengar Ada tunggang agama, ada tunggang kaum, ada tunggang bangsa Ada tunggang kawan, ada juga tunggang parti politik lain Ada juga yang tunggang kekuatan pengaruh akar umbi orang lain Ada juga yang menunggang pengaruh orang lain Dan macam-macam lah Mereka menggunakan pelbagai isu semata-mata untuk menang Mereka tak pedulilah perkara yang ditunggang itu boleh menyebabkan kekacauan Menyebabkan pecah belah, menyebabkan ketidakstabilan atau sebagainya Yang penting mereka menang Tungganglah mereka dengan pelbagai isu Mereka tungganglah pelbagai perkara Macam-macam lah yang mereka tunggang Yang penting niat mereka untuk menang Untuk diundi, berjaya Ini satu perbuatan yang patut kita kutuk Karena perbuatan itu adalah amat jahat Saudara-saudara sekalian Apabila ada pemimpin Pemimpin yang tergamak menunggang isu sawah padi Dan mengugut pula kerajaan pusat Ini perkara yang memang benar-benar Menjijikan pada pandangan kita semua Laporan daripada Harapan Deli menulis Pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi Ugut kerajaan pusat ditulis oleh Ahmad Mursi Sawah padi dikedah Kurang 10% daripada keseluruhan 944,000 hektare keluasan kedah Dakuan kedah dipaksa miskin Kerana sawah padi hanya tantrum Sanusi untuk tuntut 200 juta dari kerajaan pusat Cara sama seperti kanak-kanak Minta gula-gula daripada ayah Apabila tak dapat Maka bergolek-golek atas lantai Tantrum untuk tarik perhatian ayah Sanusi mesti faham Dan Sanusi masih tak faham Jaga kerajaan ini Kena lebihkan diplomasi berbanding konferentasi Muka bengis, mulut jahat Hebat depan penyokong Tapi kampung tergadai Apalah gunanya Sebelum ini Sultan Kedah Dah ingatkan Sanusi Bahawa Kedah perlukan Bantuan kerajaan pusat Dan Sanusi mesti jaga tutur kata Namun ia tidak dipatuhi Kini Sanusi nak cari jalan mudah Gunakan sawah padi Dan isu food security Sebagai ugutan untuk tuntut tuang Dari kerajaan pusat Dan menambah pendapatan negeri Sama seperti dulu Diugut Pulau Pinang untuk sekat aliran sungai Kalau tidak bayar pampasan kepada Kedah 4 bilion ringgit Malaysia yang kerajaan pusat sediakan Untuk pembangunan sawah padi di Kedah Dikatakan bukan untuk manfaat kerajaan Kedah Mulut sahaja laju buat dosa Makihamun dan kazaf Tapi otak tumpul dan minda miskin Tiada kreativiti Simptom biasa orang yang rendah daya intelek Buta kadia Bertriliun ringgit kerajaan pusat Belanja untuk bangunkan kulim high tech Sejak 1996 Sebanyak 99.1% Daripada keseluruhan pelaburan Ke Kedah Dibawa masuk oleh agensi pusat kekulim Pembangunan langkawi juga terima Peruntukan kerajaan pusat Pemimpin yang cerdik akan cari idea Mencari manfaat hasil Limpahan kekayaan Dari kesemua inisiatif Kerajaan pusat itu Apatah lagi 90% tanah di Kedah Masih boleh dibangunkan Selain menanam padi Saudara-saudara sekalian Lebih mengejutkan kita Ialah Laporan bahawa Ekonomi era kerajaan madani Berkembang pada 42% pada suku pertama Rekod itu Sekaligus mengatasi Unjuran awal Pasaran 39% Disokong perbelanjaan swasta Yang lebih kukuh dan Pertumbuhan ekonomi Ekspot yang positif Pertumbuhan keluaran Dalam negara kasar KDNK 39% Bagi tempoh Januari Hingga Mac 2024 Yang diunjurkan Ahli ekonomi Sepadan Dengan unjuran awal Dibuat jabatan Perangkaan Malaysia Gabiner Bank Negara Malaysia Datuk Sek Abdul Rashid Abdul Ghafor Berkata Perbelanjaan isi rumah Lebih tinggi Pada suku pertama itu Berikutan pertumbuhan Guna tenaga Dan upah Yang berterusan Itulah dia Saudara-saudara sekalian Satu pendedahan Dan penerangan Yang ringkas Simple Tapi menarik Pemimpin cerdik Tak tergamak Tunggang isu Sawapadi Untuk ugut Kerajaan pusat Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama Dengan saya di Nazlin Unity Channel Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akhirnya tampil Menjawab Dakwaan 25% Baki saham Malaysia Epot Akan dimiliki Syarikat Prozionis Laporan yang mengatakan 25% Baki saham Malaysia Epot Berhad AMAHB Akan dimiliki Prozionis Adalah tidak berasa Setegas Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Menurutnya Dakwaan yang Dibangkitkan Pembangkang itu Hanyalah semata-mata Untuk melahirkan Kebencian Rakyat Kepada Kerajaan Kata Anwar Ibrahim Tidak ada yang positif Daripada Pembangkang Hanya Menghasut penuh Dengan Kebencian Dan Dengki Segala Kenyataan kita Yang diakui Oleh dunia Termasuk Pertemuan Dengan pemimpin Hamas Ismail Hanya Tidak beri Sesuatu yang Positif Kepadanya Kata Anwar Ibrahim Yang dicari Oleh mereka Adalah fitnah Dan hasutan Ringgit Dan berusaha Bertambah Menguku Itu hanya Menyakitkan Hati mereka Pembangkang Ujar Anwar Di petik Bernama Anwar Berkata demikian Dalam sidang media Pada hari terakhir Lawatan kerja Rasmi Dua hari Ke Kazakhstan Hari ini Terdahulu Beliau ditanya Mengenai Laporan Yang mengatakan Hazana Nasional Berhad Hazana Dan Kumpulan Wang Simpan Pekerja KWSP Akan Membeli Saham MHB Sehingga 70% Manakala 5% Lagi Akan Dikuasai Kerajaan Abu Dhabi Bagaimanapun 25% Lagi Baki Saham Didakwakan Dimiliki Oleh Global Infrastructure Fund Yaitu Syarikat Milik Black Hawk Berpengkalan Di New York Dan Penyokong Kuat Rejim Israel Saudara-saudara Sekalian Dengan Pendedahan Dan jawapan Terus terang Daripada Anwar Ibrahim Ini Maka Habislah Tidak Ada Lagilah Mainan Modal Politik Yang boleh Digunakan Oleh Pembangkang Saudara-saudara Sekalian Jelaslah Apa Yang Dimainkan Apa Yang Disampaikan Oleh Pembangkang Itu Hanya Satu Mainan Politik Modal Murahan Yang Tak Habis-habis Dicanang Kalau Betul Silah Tunjuk Fakta Dan Juga Perinciannya Itu Yang Mau Kita Lihat Bukan Hanya Cakap-cakap Saja Ini Kerana Anwar Ibrahim Sudah Menjawab Bahawa Itu Hanyalah Fitnah Dan Juga Perkataan Hasutan Daripada Pembangkang Anwar Ibrahim Bertegas Bahawa Tidak Akan Ada Tidak Perkara Yang Seperti Dilaporkan Itu Berlaku Anwar Ibrahim Kata Daku'an Yang Dibangkitkan Pembangkang Itu Hanyalah Semata-mata Untuk Melahirkan Kebencian Rakyat Kepada Kerajaan Tidak Yang Positif Daripada Mereka Yaitu Pembangkang Hanya Menghasut Dengan Penuh Dengan Kebencian Dan Dengki Semata-mata Segala Kenyataan Kita Yang Diakui Oleh Dunia Termasuk Pertemuan Dengan Pemimpin Hamas Ismail Hania Tidak Beri Ringgit Dan Bursa Bertambah Mengukuh Itu Hanya Menyakitkan Hati Mereka Yaitu Pembangkang Kata Anwar Anwar Berkata Demikian Dalam Sidang Media Pada Hari Terakhir Lawatan Kerja Rasmi Dua Hari Di Kazahstan Anwar Ibrahim Juga Telah Mengatakan Bahawa Dakwaan 25% Bagi Saham Malaysia Airport Akan Dimiliki Syarikat Pro Zionis Adalah Fitnah Dan Juga Hasutan Yang Tidak Berasas Itu Penegasan Anwar Ibrahim Dakwaan Itu Hanya Dibangkitkan Oleh Pembangkang Hanya Untuk Melahirkan Kebencian Rakyat Kepada Kerajaan Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Ikuti Terus Ulasan Selepas Salam Sejatera Ramai Orang Yang Nak Tahu Apa Yang Berlaku Sebenarnya Dalam Serangan Balai Polis Di Uru Tiram Johor Itu Saya Kongsikan Dengan Anda Semua Kronologi Serang Balai Polis Uru Tiram Yang Mana Dua Pelajar IPT Terut Ditahan Ramai Orang Yang Nak Tahu Apa Sebenarnya Yang Berlaku Apa Tujuan Diserang Dan Bagaimana Cara Balai Polis Diserang Apa Modus Operandinya Yang Mengejutkan Kita Ialah Dalam Siasatan Kronologi Ini Turut Ditahan Ialah Dua Pelajar IPT Siapa Dua Pelajar Itu Dan Kenapa Ditahan Ikuti Ulasan Ini Siasatan Insiden Serangan Keatas Balai Polis Ulu Tiram Awal Pagi Tadi Yang Mengorbankan Dua Anggota Polis Dan Suspek Mati Ditembak Turut Membabitkan Dua Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husein Memaklumkan Pelajar Lelaki Berusia 22 Tahun Dan Pelajar Perempuan Berumur 21 Tahun Itu Ditahan Kerana Dipercayai Ada Kaitan Dengan Serangan Terbabit Mereka Mereka Ditahan Untuk Siasatan Lanjut Kaitan Dengan Serangan Itu Adalah Tidak Logik Untuk Melaporkan Kes Cabul Dua Tahun Lalu Pada Jam 2 30 Pagi Kata Ketua Polis Negara Ketika Laporan Sedang Dibuat Pula Tiba-tiba Balai Diserang Jadi Kita Ada Kita Akan Siasat Dengan Rapi Dua Pelajar Berkenan Katanya Yang Turut Memperincikan Kronologi Serangan Jam 2 54 Pagi Berkenan Pada Jam 2 30 Pagi Dua Pelajar IPT Yaitu Lelaki Dan Perempuan Hadir Ke Balai Untuk Membuat Laporan Polis Mengenai Kes Cabul Yang Sudah Berlaku Dua Tahun Lalu Pada Jam 2 35 Pagi Ketika Dua Pelajar Berkenan Sedang Membuat Laporan Polis Suspek Masuk Ke Kawasan Balai Dengan Motosikal Dan Terus Ke Bahagian Belakang Balai Seketika Itu Seorang Anggota Polis Pergi Ke Bahagian Belakang Balai Untuk Memeriksa Tetapi Telah Diserang Dan Ditetak Mati Oleh Suspek Suspek Kemudian Merampas Senjata Api Anggota Berkenan Dua Anggota Polis Dimaklumkan Mengenai Serangan Itu Bergerak Ke Belakang Balai Memeriksa Dan Berlaku Tembak Menembak Dengan Suspek Pada Jam 2 54 Pagi Seorang Daripada Anggota Polis Berkenan Maut Terkena Tembakan Pada Bahagian Pipi Yang Tembus Kepala Seorang Lagi Anggota Berjaya Menembak Mati Suspek Sehubungan Itu Razaruddin Berkata Dua Pelajar Itu Ditahan Bagi Siasatan Lanjut Pembabitan Mereka Dalam Serangan Itu Adalah Tidak Logik Untuk Melaporkan Kes Cabul Dua Tahun Lalu Pada Jam 2 30 Pagi Ketika Laporan Sedang Dibuat Pula Tiba Tiba Balai Diserang Jadi Kita Akan Siasat Dengan Rapi Dua Pelajar Berkenan Kata Ketua Polis Negara Itulah Dia Kronologi Serang Balai Polis Ulu Tiram Yang Mana Dua Pelajar IPT Turut Ditahan Saudara-saudara Sekalian Ini Memang Menarik Perhatian Kita Seperti Yang Dikatakan Oleh Ketua Polis Negara Ini Adalah Tidak Logik Mana-mana Kes Membuat Laporan Pada Jam 2.30 Pagi Bukankah Laporan Boleh dibuat Pada Hari Esok Pada Waktu Siang Kenapa Pula Pada Waktu Jam 2.30 Pagi Jadi Baguslah Ada Dua Orang Ini Yang Ditahan Nampaknya Adalah Sesuatu Yang Boleh Dikorek Rahsia Ataupun Pembabitan Mereka Dalam Isu Tersebut Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Ikuti Terus Penerangan Dan Juga Pendedahan Demi Pendedahan Berkaitan Dengan Isu Serangan Balai Polis Ulutiram Johor Ini Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Ulasan Yang Akan Disampaikan Selepas Ini Salam Jutra Terima Kasih Kena Bersama Dengan Saya Di Nazelin Unity Channel Beberapa Jam Selepas Serangan Balai Polis Di Ulutiram Johor Ini Keputusan Terkini Daripada Perdana Menteri Pengumuman Terkini Daripada Perdana Menteri Yang Kita Tunggu Tunggu Anwar Ibrahim Mahu Polis Bertindak Tegas Terhadap Keganasan Bukan Saja Anwar Rakyat Malaysia Pun Mula Menitipkan Ucapan Terima Kasih Kepada Dua Wira Negara Yang Telah Terkorban Polis Yang Telah Terkorban Dalam Serangan Tersebut Walau Bagaimanapun Netizen Juga Turut Memohon Supaya Polis Cepat Cepat Menangkap Semua Pengganas Terlibat Terutamanya GI Tersebut Mereka Harap Polis Bertindak Tegas Dan Tidak Memberikan Kompromi Langsung Terhadap Keganasan Melampau Di Malaysia Oleh sebab Itulah Netizen Turut Menyokong Bertepuk Tangan Menyokong Bersorak Apabila Anwar Mahu Polis Bertindak Tegas Terhadap Keganasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mahu Tindakan Tegas Diambil Terhadap Pihak Cuba Melakukan Kekacauan Di Malaysia Sehingga Meragut Nyawa Mengulas Serangan Ke atas Balai Polis Ulutiram Johor Awal Pagi Tadi Anwar Berkata Beliau Menyokong Segala Usaha Yang Dilakukan Polis Dan Meminta Rakyat Memberi Kerjasama Penuh Kepada Pihak Berkuasa Soal Keamanan Kata Anwar Ibrahim Kita Tidak Boleh Tolak Ansur Kerajaan Akan Tegas Nyawa Rakyat Adalah Keutamaan Kita Tidak Maknanya Kemajuan Kalau Keamanan Tidak Dikawal Kata Anwar Tidakan Keras Akan Diambil Bagi Menghentikan Kegilaan Keganasan Ini Dan Saya Menyokong Penuh Langkah Diambil Polis Anwar 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 Memohon Supaya Rakyat Memberikan Kerjasama Yang Jitu Dan Utu Anwar Kata Sentia Berwaspada Dan Jangan Bagi Peluang Kepada Golongan Jahat Ini Katanya Pada Sidang Media Pada Hari Terakhir Lawatan Kerja Rasmi Dua Hari Ke Kazahstan Dua anggota polis dan seorang suspek maut dalam insiden serangan Di balai polis Urutiram pada jam 2.45 pagi tadi Manakala seorang lagi anggota polis cedera Anwar berkata perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas Tanpa berkompromi Termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu Tahniah kepada polis kita mahu tindakan tegas Tidak ada tolak ansur Kerana kita mahu negara dihormati kata Anwar Bila negara dihormati dunia ekonomi akan meningkat katanya lagi Benarlah apa yang berlaku dan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini Yaitu bila negara dihormati dunia ekonomi akan meningkat Saudara-saudara sekalian perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas Tanpa berkompromi kata Anwar ialah Termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu Raja Melayu, Raja-Raja yang dipertuan Agong di dalam negara kita ini Ialah tonggak dan lambang kedaulatan negara ini Siapa yang cuba berani mempermainkan kedudukan Raja-Raja Melayu Adalah seperti orang yang bermain dengan tabuan Membakar diri dan tidak akan selamat Saudara-saudara sekalian ini kronologi serang balai polis Ulu tiram dua pelajar IPT turut ditahan Kronologi serang balai polis Ulu tiram dua pelajar IPT turut ditahan Siasatan insiden serangan ke atas balai polis Ulu tiram awal pagi tadi Yang mengorbankan dua anggota polis dan suspek mati ditembak Turut membabitkan dua pelajar institusi pengajian tinggi IPT Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejujurnya Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kita digemparkan dengan serangan beberapa pengganas di balai polis Ulu tiram Saudara-saudara sekalian serangan itu mengakibatkan telah meragut dua nyawa Polis dan ia juga telah mencederakan seorang Ianya amat mendukacitakan Bukan saja kepada kita tetapi Kebawah dulian mahamulia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Beberapa jam selepas serangan tersebut Di balai polis Ulu tiram tersebut Akhirnya Agong bersuara Titahkan perkara yang paling kita tunggu-tunggu Ini keputusan daripada Agong dan juga titah Agong Selepas Balai polis tersebut diserang Daulat tuanku, daulat tuanku Titah baginda semoga mereka kalangan sudah Dan suhada dan doa Agong buat dua polis terkorban Sultan Ibrahim menyifatkan Dua yang terkorban itu sebagai Wira negara Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan Rasa sedih dan ucapan takzia Kepada keluarga mangsa serangan di balai polis Ulu tiram Johor awal pagi kemarin Al-Fatihah buat dua wira negara yang terkorban Dalam tragedi ini Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman Dan juga para suhada Titah Seri Paduka Baginda Menerusi catatan di Facebook Dalam kejadian pada jam 2.45 pagi itu Tiga disahkan maut Yaitu dua anggota polis masing-masing Berusia 22 tahun dan suspek yang berusia 21 tahun Manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan cedera Polis menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Mengesahkan Dua anggota polis yang meninggal dunia Dalam kejadian serangan itu Ialah Ahmad Azza Fahmi Azhar Dan Muhammad Syafiq Ahmad Said Oleh Raham Ahmad Azza Fahmi Dan Oleh Raham Muhammad Syafiq Merupakan anggota ronda cegah jenayah Di balai polis tersebut Dan baru sahaja berkhidmat dengan pasukan Lebih kurang 2 tahun Menurut kenyataan itu Saudara-saudara sekalian Semalam juga kita telah dikejutkan Dengan Pengumuman daripada ketua polis negara Tentang identiti Dalam kepada serangan Balai polis di ulu tiram Johor itu Menurut ketua polis negara Serangan itu adalah Daripada ahli JI Dan menurut ketua polis negara Mereka telah menyerbu kediaman Penyerang tersebut Dan mereka mendapati Ada banyak Perkara yang menarik dalam rumah tersebut Selain itu Menurut laporan media Polis juga telah pun menahan Beberapa orang Termasuk ahli keluarga Bagi membantu siasatan Kita berdoa supaya Negara dapat melakukan Siasatan dan tangkapan segera Menghentikan segera Serangan pengganas seperti ini Karena kita mahukan sebuah negara yang aman Tanpa ada pengganas Dan dalam laporan berasingan juga Ketua polis negara juga mengatakan Beliau tidak menolak kemungkinan Kemungkinan penyerang tersebut Bertujuan menyerang balai polis itu Untuk mahu Merampas Senjata api yang ada di balai polis tersebut Namun kita ucapkan tahniah Syabas atas keberanian Terima kasih atas pengorbanan Dan keberanian polis yang ada di Malaysia Sesungguhnya kita bersetuju Apabila Kebuadulian Mahamulian di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Menyifatkan mereka itu sebagai wira negara Inilah wira negara yang sepatutnya kita dendangkan Sepatutnya yang kita angkat dan dikorniakan Darjat yang tertinggi Dan sama-sama lah kita berdoa Supaya keluarga yang ditinggalkan Semuanya dalam keadaan tenang Dan terus dapat bersabar Perdana yang di Pertuan Agung Menzahirkan rasa sedih dan ucapan takzia Kepada keluarga mangsa serangan di balai polis Ulu tiram Johor awal pagi tadi Baginda mengucapkan Semoga mereka dalam kalangan suhada Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax